Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Pak Bagaimana kabarnya pagi hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat pagi hari ini berarti hadir semua ya kemarin sudah mendownload bahan ajar LKPD dan lain sebagainya sudah saya share di grup DCR ataupun di grup WA sudah Pak sudah dipelajari ya Alhamdulillah ya bagus sekali nah sekarang sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu ayo ini gilirannya siapa kayaknya kemarin sudah gilirannya Mbak Nita sekarang absen berikutnya gilirannya Mas Bagus ayo Mas Bagus dipimpin berdoa terlebih dahulu baik teman-teman sebelum kita mulai belajar kita berdoa dulu berdoa mulai Bismillahirrohmanirrohim Amin Amin ya Nah dengan kita berdoa semoga kita diberi kelancaran untuk belajar pada pagi hari ini Oke anak-anak berikutnya untuk memupuk rasa nasionalisme kita kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu Garuda Pancasila Ayo kita menyanyikannya bersama-sama iya Kak Sudah terdengar apa belum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bagus sekali dengan kita menyanyikan lagu nasionalisme ini kita akan mempererat atau memperkuat persatuan dan kesatuan bang bangsa Nah, anak-anak, siapa yang tadi pagi membaca? Ayo, oh iya, Mas Damar, bagus sekali. Mbak Yuli sudah atau belum? Belum, Pak. Kemarin kan setiap hari sudah Pak Ir ingatkan, terkait dengan literasi membaca. Nah, usahakan setiap hari minimal 15 menit membaca ya, karena membaca itu manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, jadi setiap hari usahakan membaca. Nah, tadi pagi, tadi pagi saya itu jalan-jalan, anak-anak, jogging. Kemudian apa yang saya rasakan? Hawanya itu sejuk sekali, bernafas itu enak, seperti itu. Nah, akhirnya, apa itu dalam pernafasan, badan terasa lebih segar. Anak-anak bagaimana? Tadi pagi jalan-jalan apa tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Gimana, setiap hari? Pak, jalan-jalan, Pak. Saya sejukkan. Iya, itu ada yang jalan-jalan. Jalan-jalan ke warung, Pak. Jalan-jalan ke warung. Iya. Nah, terkait dengan udara bersih yang Pak Erd sampaikan tadi, pagi hari ini kita akan mempelajari tema kedua, udara bersih bagi kesehatan. Subtema ketiga, memelihara kesehatan organ pernafasan pada pembelajaran yang pertama. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yaitu yang pertama, yaitu peserta didik menganalisis informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa untuk menemukan daftar kosa kata baru secara mandiri. Dan yang terakhir, melalui gambar contoh poster, peserta didik dapat membuat poster gambar menjaga organ pernafasan manusia dengan baik. Itu anak-anak untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, terkait dengan materi pembelajarannya, nah ini nanti yang akan kita pelajari. Ayo siapa yang mau membaca? Ayo, bagus yang pertama. Apa saja di sini? Cara menjaga organ pernafasan, Pak. Berikutnya, Mas Damar. Mas Damar. Oke, Pak. Cara melindungi diri dari kabut asap, Pak. Iya, bagus sekali. Mbak Nita. Cara menjaga organ pernafasan, Pak. Iya, bagus sekali. Ini dari sekian materi ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, biar kita semangat untuk belajar, kita lakukan tepuk dan salam PPK terlebih dahulu. Diawali dengan tepuk PPK terlebih dahulu. Masih ingat kan yang kemarin Pak Guru ajarkan? Nah, ya langsung saja yuk, kita bersama-sama. Tepuk PPK, prok-prok-prok, religiun, nasionalis, mandiri, gotong royong, berita, bagus sekali. Nah, sekarang anak-anak, coba di sini Pak Ir punya oleh-oleh buat kalian. Ada gambar yang sangat menarik. Coba dilihat. Ketika kalian sudah melihat ini, mengamati ini, kemudian informasi apa yang kalian peroleh dari gambar di atas? Coba, siapa yang mau menjawab? Ayo, gambar apa dulu ini? Ayo. Oh iya, mas bagus, mas bagus. Corona, masnya masker Pak. Iya, yang lain. Iya, Mbak Nur AC. Mau berangkat sekolah itu Pak? Iya. Mau berangkat sekolah diantar ibunya itu Pak? Iya, Mbak Ali. Oh, dua wanita pakai masker itu Pak, karena ada asap itu Pak? Iya, betul sekali. Semuanya jawabannya betul. Di sini itu adalah suatu kejadian ketika pada tahun 2015 dulu ada kabut asap, yaitu kebakaran hutan yang ada di Kalimantan. Nah, tepat sekali semua jawabannya. Akan tetapi perlu kalian tahu, sebelum kalian mendapatkan informasi dari sebuah gambar, tentunya kalian itu untuk mencapainya melalui pertanyaan terlebih dahulu. Apa toh sebenarnya dari isi informasi yang ada di sini? Nah, sebelumnya sudah Pak Ir ajarkan pada materi sebelumnya terkait dengan kata penggunaan kata tanya, yaitu ada 5W dan 1H. Nah, inilah untuk apa itu pengaplikasiannya seperti ini untuk mencari informasi menggunakan kata apa. Contoh misalnya menggunakan kata apa tadi apa? Misalnya apa kok sampai ada penyebabnya? Misalnya seperti itu. Kemudian di mana pakai W-nya, where atau di mana, itu di mana kejadiannya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk lebih memperjelas lagi, silakan kalian bisa membuka buku kalian, buku siswa halaman 92 sampai 94. Terkait dengan bacaan ini. Nah, siapa yang mau membaca terlebih dahulu? Ayo, yang pertama yang belum tadi siapa ya? Ya, Mbak Suwaryati. Silakan. Ya, Mbak Suwaryati dulu. Monggo dibaca dulu. Kalau kurang jelas bisa membuka buku siswa. Ayo, silakan. Sembilan bahaya kabut, asap, dan cara mengatasinya. Bagus sekali. Petakaran lahan dan bukan. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan yang berikutnya tadi Mbak Yuli yang mau mencoba membaca. Ayo. Silakan. Bahaya kabut ini Pak yang dibaca. Ya, kabut asap itu dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Ya, bagus sekali. Kemudian yang terakhir, ayo siapa yang mau mencoba. Mbak Nur Hase, ayo. Saya Pak, cara melindungi diri dari kabut asap. Betul sekali. Sangat bagus cara membacanya. Memang kalian ini sudah kelas 5. Terutama untuk membaca harus betul-betul dikuasai. Beda ketika kalian masih kelas 1, kelas 2. Anak-anak, terkait dengan bacaan tadi. Apa itu? Kalian harusnya mencari informasi. Nah, terkait dengan bacaan tadi. Yaitu untuk mencari atau menemukan kosa kata yang baru. Baru maksudnya di sini adalah yang belum pernah kalian ketahui atau kalian temui. Nanti kalian bisa mencarinya lewat bahan ajar atau referensi yang lain. Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Yang kemarin sudah saya bagikan kepada kalian. Nah, terkait informasi pengertian dari informasi itu adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Nah, nanti ketika kalian mencari informasi dari bacaan yang sudah kalian baca tadi. Kalian usahakan menggunakan kalimat tanya yang seperti ini. Ada 5W dan 1. Nah, yang kemarin juga pada pelajaran pertemuan sebelumnya sudah Pak Ir ajarkan. Buat itu untuk menanyakan hal atau permasalahan yang lain yang terjadi pada suatu peristiwa. Kemudian siapa itu menanyakan orang atau pelaku dari peristiwa dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian membagi diri sesuai dengan kelompok yang kemarin sudah Pak Ir bentuk. Dan sudah saya buatkan kelompok kecil di grup WA. Nah, nanti kalian mengerjakan LKPD. LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Nah, masing-masing anak jangan apa itu namanya? Kalau istilah jawanya nyagerke. Hanya menunggu jawaban dari teman yang lain saja. Tapi semuanya bekerja dalam kelompok harusnya seperti itu. Nanti saling mencari informasi terkait LKPD tersebut. Kemudian nanti digabungkan, didiskusikan. Nah, kemudian hingga terjadi atau kesepakatan dari jawaban masing-masing diambil jawaban yang terbaik. Nanti Pak Ir kan juga masuk di grup tersebut. Pak Ir akan memantau jalannya diskusi. Nanti yang aktif dan yang tidak pasti Pak Ir akan tahu. Ada penilaiannya tersendiri. Silahkan anak-anak saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas di LKPD berdiskusi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, pertanyaannya gambaran seperti ini. Nanti bisa kalian baca sendiri karena di LKPD tersebut sudah ada prosedur langkah-langkah pengerjaannya setara terperinci seperti pembelajaran sebelumnya. Silahkan bisa berdiskusi. Ya, selesai waktunya. Anak-anak, tadi ada yang sudah mengirim hasil kelompoknya kepada di grup WA. Tadi sudah Pak Ir apa itu download, sudah Pak Ir ambil. Ini untuk mempermudah biar nanti kalian mempresentasikannya. Nah, biar tidak kesulitan. Dari jawaban kelompok satu ini, kelompoknya Mas Bagus, Mas Damar, Mas Mbak Nita. Nah, itu jawabannya ini saya tampilkan. Nah, ini. Ayo silahkan dari kelompok satu. Ini hanya perwakilan saja kalau semuanya nanti tidak cukup. Ya, siapa yang mewakili untuk kelompok satu? Dari Mas Bagus, Mas Damar, Mbak Nita siapa yuk? Dibacakan hasil pekerjaannya. Oke, Mas Damar. Nanti kelompok yang lain menanggapi ya. Laporan hasil kerja. Kosa kata baru. Alergi artinya perubahan reaksi tubuh terhadap kuman penyakit. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Mungkin dari kelompok yang lain ada pekerjaan yang mungkin tidak disampaikan dari kelompok yang satu? Mungkin bisa ditambahkan? Ayo kelompok yang lain. Siapa yang mau menjawab? Ayo kelompok dua. Mbak Yuli. Iya, Pak. Mas Ahmad, Mas Ahmad. Sebentar. Apa, kedauluan sama Mas Ahmad. Silahkan Mas Ahmad. Infeksi, Pak. Iya. Apa itu infeksi? Masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh. Bagus sekali. Nah, berarti kalian itu serius dalam mengerjakan. Memang kalian itu anak-anak didik yang luar biasa. Tepuk tangan semuanya buat kelompok satu dan dua. Terima kasih saya ucapkan. Nanti untuk kelompok satu saya kasih bintang satu. Kelompok dua juga sama. Akan saya kasih bintang satu juga. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Nanti yang mendapatkan bintang yang terbanyak nanti ada oleh-oleh hadiah dari Pak Ir. Mau tahu hadiahnya apa? Hadiahnya seperti biasa. Hadiahnya adalah satu buah buku yang sangat menarik sekali. Ini ya bukunya ya. Buku cara menjaga kesehatan. Nanti buruan siapa? Kalau ada kuis atau ada apa? Silahkan menjawab. Nanti biar mendapatkan bintang yang banyak. Nanti bisa ditukar. Nah, ketika nanti sekolah untuk mengambil tugas selanjutnya. Kemudian, tadi kalian sudah belajar tentang kosa kata baru. Menemukan informasi, membuat pertanyaan, dan lain sebagainya. Nah, di sini terkait dengan kabut asap. Kemudian cara mengatasinya. Nah, itu kalian sudah pelajari. Nah, sekarang terkait dengan hal itu semua. Sekarang juga ada masih dalam wabah pandemi. Kita itu harus selalu menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu mahal harganya. Nah, seperti gambar contoh ini saja. Ini orang kena penyakit paru-paru. Nah, di situ setiap hari itu mahal untuk periksanya ke dokter. Belum berangkatnya biaya ongkos dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita itu harus pandai-pandai menjaga kesehatan organ pernafasan. Apalagi di dalam pandemi seperti ini. Nah, sekarang coba menurut kalian. Nah, itu cara yang paling efektif untuk menjaga organ pernafasan itu apa, anak-anak? Oh, ya. Olahraga, Pak. Olahraga, Pak. Olahraga, Pak. Oh, ya sebentar, sebentar. Ya, saya yang belum menjawab dulu. Mbak Siti Aminah. Coba. Menurut Mbak Siti Aminah apa? Olahraga, Pak. Iya, bagus sekali. Kemudian, yang tadi yang lain, Mas Ahmad. Memakai masker, Pak. Iya, bagus sekali. Ada yang lain. Memakai masker. Ada yang lain. Iya, bagus sekali. Jawaban kalian itu memang betul semua. Untuk lebih jelasnya, kita simak bersama-sama menyaksikan video terkait dengan cara memelihara organ pernafasan pada manusia. Biar kalian itu lebih jelas lagi. Silakan ini diperhatikan sebentar. Pak Air, klik dulu. Halo, kali ini kita agar tidak terseram penyakit. Cara memelihara organ pernafasan. Cara memelihara organ pernafasan yang pertama, menjaga dan merawat kesehatan organ pernafasan, kita lakukan dengan cara Olahraga secara teratur. Olahraga dapat menyehatkan organ pernafasan. Memakan makanan yang bergizi. Makanan seperti buah dan sayur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit. Cara teratur. Organ pernafasan harus diperiksa secara teratur agar tetap sehat. Tadi sudah saya tampilkan semua dari video sudah kita simpulkan semua. Dapat kita simpulkan bersama untuk cara merawat organ pernafasan adalah... Ayo, siapa yang mau menjawabnya, yang mau menjimpulkan? Yang belum tadi siapa? Ayo, Mbak Ali. Cara menjaga organ pernafasannya menggunakan apa saja? Memakai masker, Pak Guru. Betul. Kemudian yang lain. Mas Damat. Yang teratur, Pak. Betul sekali. Makan makanan yang bergizi, Pak. Iya, betul sekali. Nah, kalian sekarang sudah paham terkait cara menjaga organ pernafasan. Nah, sekarang untuk pembelajaran selanjutnya, kerjakan nanti LKPD yang kedua. Ini masih sama. Nanti berdiskusi dengan teman kelompoknya yang tadi. Nanti setelah kalian berdiskusi, alurnya sama seperti yang pertama. Kemudian hasilnya bisa kalian kirim ke grup WA ataupun Google Classroom yang sudah kita buat. Nah, nanti anak-anak kan sudah masuk di sana semua. Nanti dikirim, nanti akan Pak Ir koreksi. Karena mengingat waktunya itu cukup mepet ya. Nanti Pak Ir koreksi. Nah, sekarang dari pembelajaran yang kita lakukan sejak awal, dari awal sampai akhir ini, ada yang mau ditanyakan apa tidak? Ayo. Ayo silakan siapa yang mau bertanya. Mungkin Mas Damar, terkait dengan kurang jelas atau apa? Mungkin Pak Ir menjelaskannya terlalu cepat atau bagaimana? Mana yang mau ditanyakan? Pernapasan tadi, Pak. Iya, yang mana? Iya, Mbak Yuli dulu. Yang mana? Yang penapasan tadi loh, Pak. Iya, iya, iya. Organ penapasan lagi. Iya, saya apa itu namanya? Tampilkan lagi lah. Ini ya. Ya. Baik, saya jawab Pak Ir apa itu beri penguatan terlebih dahulu. Cara menjaga organ penapasan yaitu dengan cara menjaga kesehatan organ penapasan terlebih dahulu. Kemudian, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ penapasan. Nah, kemudian menjaga kesehatan di lingkungan sekitar. Terus merawat organ penapasan dengan cara misalnya tidurnya itu miringnya ke sebelah kanan. Jangan yang ke kiri. Karena di sini ada jantung. Nah, kalau kita ke kiri, maka beban jantung itu akan tertekan dengan organ tubuh yang lain. Nah, makanya harus miringnya ke arah kanan. Biar ini lancar peredaran darahnya di sini. Jantungnya memumpah jarahnya pun tidak terlalu berat. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan dari Pak Ir. Kalau nanti masih ada yang kurang paham, bisa membuka-buka lagi. Kemarin kan ada bahan ajar. Dibaca-baca lagi. Semuanya itu jelas di sana sudah tertera semua. Mulai dari yang pertama mencari informasi untuk terkait dengan penggunaan kata tanya dan lain sebagainya sudah jelas. Nanti bisa dibuka-buka lagi. Oke, anak-anak. Ini pada tugas tadi yang LKPD, di situ ada yang terkait dengan ini. Pembuatan poster. Nah, tadi kan ada. Mungkin kalian bertanya-tanya. Bagaimana Pak cara membuatnya poster dan lain sebagainya. Di sini kalian nanti akan Pak Ir minta untuk membuat poster. Dulu kan kalian sudah pernah membuat poster. Terkait dengan apa itu lingkungan sekitar. Melestarikan lingkungan pada materi sebelumnya. Pak Ir hanya mengingatkan saja. Di sini, tapi posternya ini beda dengan yang kemarin. Ini posternya yaitu tentang cara merawat atau menjaga organ pernafasan. Hai. Halo. 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 Nah, bagus sekali Mungkin ngantuk ya Semalam bergadang ya Jangan main game saja Sekarang itu selalu Pak Ir selalu mengingatkan Tapi kok sama bandelnya bukan main Nanti orang tuanya akan saya panggil ke sekolah nanti Terkait dengan Kalian selalu bermain game saja Kemarin orang tua itu ada yang lapor seperti itu Jangan main game terus ya Belajar ya Jamar Pak Jamar itu bagaimana Iya Pak Betul sekali Nah, anak-anak ini Untuk lebih memperjelasnya Pak Ir kasih contoh poster Nah, disini Contoh-contoh itu banyak Selain disini di internet juga ada banyak Yang suka main game Jangan main game saja HP itu digunakan untuk yang bermanfaat Tapi Dalam membuat poster ini Nanti jangan langsung Mencontoh di internet Itu namanya Plagiat namanya Nanti dikreasikan sendiri Kan ini hanya contoh saja Kata-katanya Dikreasikan sendiri Kalian kan nanti berkelompok Terkait ini Poster ini Adakah yang masih kebingungan Terkait dengan membuat tugas Poster ini Ada Buatnya di buku gambar Atau gimana Pak Oh iya Satu-satu dulu Biar Pak Ir Tidak bingung Ayo Satu dulu Tadi siapa yang pertama Terima yuk Iya Mbak Norase silahkan Saya Pak Itu nanti Buatnya di buku gambar Atau di kertas karton Atau di kardus Atau bagaimana Pak Iya Saya tampung dulu Pertanyaannya Yang kedua tadi Siapa yang mau bertanya Saya Pak Iya Mbak Yuli gimana Itu nanti tulisannya Harus Besar dan Melungkar-mungkar Begitu ya Pak Ini saya jawab dulu ya Yang pertama Tadi terkait dengan Penggunaan kertas Kertasnya nanti Dibuat di kertas manila Kemarin kan kalian Sudah buat Nah kertas manila Untuk terkait tulisan Itu dibuat yang menarik Intinya poster itu kan menarik Mengajak Kalau dibuat tulisannya itu Tidak jelas Tidak menarik Ya namanya bukan poster Seperti itu Yang penting poster intinya Itu mengajak Orang lain Untuk mengikuti Apa yang disampaikan Informasi yang ada Pada poster tersebut Gimana sudah jelas Kayak iklan ya Pak Iya Sepersis sekali Seperti iklan Memang kalian ini Anak yang cerdas Murid Pak Ir Yang top markotop Jos gandos pokoknya Ya Tepuk tangan dulu Buat kita semayu Sekarang Untuk selanjutnya Terkait dengan Pembelajaran Pak Giyar ini Hingga tugas Sudah Semua Nanti jangan lupa Dikirim Via group WA Atau Google Classroom Kalau Pak Ir Mengendaki Google Classroom Saja Karena WA WA-nya Pak Ir itu penuh Karena Apa itu Kiriman dari yang lain-lain Maka di Google Classroom Saja ya Kalian kan pernah mengunggahnya Kemudian Disini Kita refleksi Bersama-sama Ya Pak Kegiatan yang penutup Ini kita refleksi Bersama-sama Terkait dengan Pertanyaan yang pertama Apa saja Yang telah kalian pelajari Siapa yang mau menjawabnya Ayo Mbak Yuli Ayo Mbak Yuli Saya Pak Iya Apa yang kalian Yang kamu pelajari Tadi belajar Poster Belajar Organ pernafasan Iya betul sekali Ayo yang lain Siapa yang mau Menambahkan Mas Damar mungkin Oh iya Mbak Nita Iya iya Mbak Nita Dulu Mbak Nita Gimana Kaput asap Betul sekali Iya Mbak Swaryati Poster Pak Membuat poster Iya sama Seperti jawabannya Mbak Yuli tadi Yang kedua sekarang Hal yang menarik apa Yang telah kalian pelajari hari ini Nah tadi Mbak Nur Asih Mbak Nur Asih dulu tadi Mengancukkan tangan Ayo Yang paling menarik Menurut Mbak Nur Asih pelajaran apa Paling suka poster Pak Paling suka poster Yang kesulitan apa Kira-kira Menuliskan kalimat Pada poster Pak Oh menuliskan kalimat Oh gitu Seperti pertanyaan Mbak Yuli tadi ya Pak dibuat melongkar-melongkar Atau bagaimana Nah jangan dipikirkan Ketika membuat Yang penting itu bisa dibaca Jelas dan menarik Gitu saja Tidak harus seperti yang ada di buku Plok harusnya Kapitan Yuli ini Tidak yang penting dibuat menarik Dan bisa dibaca Mari anak-anak Nah setelah kita merefleksi pembelajaran Dari awal sampai akhir Kita simpulkan bersama-sama Ayo ini Ayo siapa yang mau membacakannya Kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari pagi hari ini Bagus mana ini ya Bagus ya Apa ketiduran atau bagaimana kok Enggak ada Disini Pak Mendengarkan Oh mendengarkan Kok enggak ada suaranya Saya kira ketiduran Hai Halo Pak Loh kok enggak jawab Hai Halo 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 Seperti itu Semangat Masih semangat Masih pagi kok malah Males-malesan Ayo siapa yuk Mas Bagus dulu ayo Mau menyimpulkan yuk Masih mute Mas Bagus Bahaya kabut asap itu Bisa menyebabkan Iritasi Pak Alergi Asma Kemudian mudah lelah Ia bagus sekali Kemudian Ayo Mas Amat yuk Cara merawat organ Pernafasan Oh ya Gimana cara merawatnya Itu satu Menjaga kesehatan organ Pernafasan Iya Bagus sekali Menghindari Zat-zat yang dapat Merusak organ Pernafasan Betul sekali Dan yang terakhir Yang terakhir Untuk Mbak Siti Aminah Terkait dengan Kata tanya tadi Apa yang kamu dapatkan Dari kata tanya tadi Dari kata tanya tadi Mendapatkan apa Menemukan apa Kata tanya itu Bisa dibuat Untuk bertanya Kepada orang lain Untuk memenuhi Apa yang belum kita Mengerti Pak Iya bagus Intinya Untuk menemukan Informasi Informasi Ya bagus sekali Semuanya kalian sudah Paham semua Untuk pembelajaran hari ini Nah Sebelum nanti kita akhiri Tadi sudah Pak Ir kirim Evaluasi Untuk mengevaluasi Hasil pembelajaran kali ini Ini saya Pak Ir buat Melalui kuisi Saya buat Melalui kuisi Yang seperti kemarin-kemarin Yang kalian sukai Karena saya buat Google Form Katanya Pak Kurang menarik Nah kemudian saya buat Kuisis Karena ini seperti game Kalian jadi suka Seperti itu Nanti jangan lupa ya Diisi Di situ juga ada Batas waktunya Di kuisis tersebut Terdiri dari 10 soal Pilihan ganda tinggal Klik-klik-klik saja Nanti akan Keluar Nilainya Tapi sebelum itu Hati-hati Dipersiapkan dulu HP-nya Jangan sampai mati Atau bagaimana Nah biar nanti tidak Langsung tersimpan Apa itu jawabannya Nah Kemudian Untuk mengakhiri Biar kita itu Otot-otot kita Disarap dan lain Sebenarnya Tidak tegang Kita menyanyikan Lagu Apose Terlebih dahulu Yang kemarin Ketika pembelajaran SSD Kalian semangat sekali Nah biar kita fresh Kita nyanyikan bersama-sama ya Bisa sambil bergoyang Tidak apa-apa Boleh pakai tepuk-tepuk Tidak apa-apa Yang penting kita fresh Terima kasih Tidak apa-apa Terima kasih Tidak apa-apa Terima kasih Oke, sekarang sudah selesai Sudah fresh, Pak Ir ingatkan Persiapkan diri kalian untuk pembelajaran besok Nanti untuk bahan ajar dan lain sebagainya Akan Pak Ir kirim kembali seperti yang kemarin Di grup WA dan juga grup Google Classroom semuanya Yang kemarin WA-nya penuh bisa mendownload melalui Google Class Classroom Nah, anak-anak serangkaian demi rangkaian sudah kita lewati bersama Nah, ini untuk di penghujung akhir pembelajaran ini Marilah kita tutup dengan bacaan doa Agar ilmu yang kita pelajari, yang kita dapat Bermanfaat Nah, bagi kita semua Tadi yang membaca doa tadi siapa ya? Iya, Mas Bagus Ya, Mas Bagus Sekarang gantian biar yang lain merasakan Ayo Saya, Pak Ya, Mbak Yuli Mbak Yuli, ayo Dipimpin untuk berdoanya, ayo Monggo, Mbak Yuli Ya, Alhamdulillahirrofil amin Amin Nah, anak-anak pembelajaran sudah kita Akhiri, bisa kita akhiri Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih